bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan baik saya disini menyampaikan penyabar luasan informasi di hadapan sahabatku seluruh rakyat Indonesia bahwa hari ini data yang saya dapat bahwa sudah ada Pak 10 partai politik yang baru ya yang baru Hai nah diantaranya adalah Hai partai rakyat Adil Makmur atau Prima kutemunya adalah Bapak Agus Jabo Priyono ya kemudian partai gelomban rakyat atau gelora kutemunya Bapak Anies Mata partai umat adalah kutemunya Bapak Ricoh Rahmadi kemudian partai Masyumi kutemunya Bapak Ahmad Yani partai ira masyarakat sejahtera atau emas Bapak Ibu Hasnaini ya Hai kemudian partai usaha kecil menengah atau PUKF PUKM ketua umumnya Bapak Saripudi Budiman kemudian partai Indonesia terang atau PIT ketua umumnya kutemunya Hai dokter Suryanto Hai kemudian ada partai Nusantara kutemunya dokter Suryanto Hai Hai kemudian ada partai Indonesia damai atau PIT ketua umumnya Insinyur April ya April apa nih adalah disitu ya Nah sebelum saya itu menyampaikan suatu pesan Nah saya juga pernah dulu membuat PIM atau partai ini bisa mandiri Nah biasanya kalau semakin banyak muncul partai-partai begini yang baru artinya banyak partai-partai politik yang lama masih banyak yang tidak disenangi oleh warga negara Indonesia ya masih banyak tokoh-tokoh yang tidak tertarik ya dengan partai-partai tersebut maka di mereka membentuk partai baru dan perlu diketahui kawan Hai tujuan di bentuknya partai adalah untuk mencapai atau meraih kekuasaan dengan harapan setelah berkuasa nanti mereka akan berbuat yang terbaik untuk bangsa negara rakyat dan agama tentunya seperti itu Hai jadi itu di Indonesia boleh banyak partai yang penting memenuhi syarat Hai jadi semua punya hak kawannya namun di satu sisi ya efek daripada banyaknya partai efek negatif ya efek negatif Hai dengan banyaknya partai politik ini bagi saya Hai rakyat Indonesia akan semakin terkotak-kotak dan terpecah belah Hai jika rakyat Indonesia ini sudah mulai terus terkotak-kotak terpecah belah dari berbagai bentuk partai politik maka ini sangat-sangat perlu ditawas padai adanya permainan luar negeri asing untuk Hai ya membentuk kekuatannya dengan cara mendukung beberapa partai politik untuk maju dan tentunya kalau ini didukung dari bangsa asing tidak ada makan siang yang gratis kawan dulu tahun 2020 tahun yang lalu ya 2020 saya berusaha membuat sebuah partai baru namanya partai Indonesia Mandiri yang berbeda yang sangat berbeda dengan cara memberikan partai politik yang ada jadi film dulu itu saya bentuk partai Indonesia Mandiri bukan saya yang mendirikan sendiri bukan tapi seluruh rakyat Indonesia caranya bagaimana yaitu setiap yang mengaku kader partai mulai dari nasional sampai ke tingkat RT itu membuat sendiri bajunya atributnya buat sendiri benderanya itu maksud saya seperti itu dulu dengan misi ini agar telah seluruh rakyat Indonesia bisa dilibatkan sebagai investor di dalam mengelola sumber daya alam negeri ini dan juga tentunya dilibatkan sebagai investor dalam membangun pabrik-pabrik skala nasional ya seperti pabrik motor mobil pesawat teknologi dan lainnya jadi semua itu adalah saham bersama bukan hanya saham yang dimiliki oleh segelenggir orang atau kapital 900 itu itu awal daripada BIM ini ternyata dari sejauh banyak ada 34 provinsi dulu sudah terbentuk BIM ini di grup-grup BAA ya hanya beberapa provinsi yang siap untuk mengeluarkan dana pribadinya tapi yang lainnya yang mailtas dia menghubungi saya agar saya memberikan dia uang untuk membentuk DPD di provinsi masing-masing maupun DPC artinya saya lihat ternyata bahwa partai Indonesia Mandiri yang saya cetuskan ini ya belum dipahami oleh saudara-saudara di daerah karena mereka masih berharap uang dari saya maka kita pending dulu akhirnya saya kembali fokus melanjutkan perjuangan dalam komunitas perjuangan ekonomi peta satu kemando nah sedangkan komunitas perjuangan ekonomi peta satu kemando sendiri adalah sebuah komunitas yang melibatkan seluruh elemen bangsa Indonesia baik tentara, polisi, PNS, semua suku, agama, ras, antargelongan bahkan partai-partai politik, bahkan ormas-ormas LSM yang ada di komunitas ini tanpa membawa embel-embel partai mereka maupun profesi mereka mereka ke sini bergabung di komunitas persaudaraan ini atas nama pribadi yang tujuannya adalah membangun ekonomi maka komunitas peta ini tidak boleh terliwat dalam politik praktis atas nama komunitas namun bagi mereka yang memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam posta demokrasi itu silakan secara perorangan bukan membawa nama komunitas pembela tanah air jadi biarlah komunitas pembela tanah air ini menjadi komunitas independen netral ya netral ya dan tidak terikut-ikut partai apa politik-politik praktis selanjutnya saudara-saudara sekali lagi saya katakan semakin banyak yang muncul partai-partai politik itu menandakan bahwa partai yang sudah berjalan sekarang masih belum diminati atau tidak diminati oleh sebuah yang besar ya maka lahirlah partai-partai baru dengan harapan yang sama yaitu Indonesia yang berkadilan kesejahteraan ya perdamaian abadi ya sesuai dengan amanah konstitusi yaitu Pancasila dan undang-undang dasar 1945 bagi saudara-saudara yang mungkin yang masih netral yang sudah yang tidak mau masuk jadi kader partai apa kan banyak itu ya tetap kawan kenapa politik itu penting politik adalah tempat untuk menyampaikan pendapat musawara untuk mencapai memupakan itu dengan jalur politik bayangkan kawan harga cabai di pasaran ditentukan oleh politik naik gaji tentara naik gaji polisi naik gaji pendes naik gaji buru itu ditentukan oleh keputusan politik ya dari semua semua maka siapapun kalian yang masih tidak suka berbicara politik ingat kawan masa depan kita juga ditentukan secara politik di negara kesatuan republik indonesia sebagai warga negara sebagai warga negara tapi secara perkurangan ya itu masing-masing tapi secara umum atas nama negara nasib kita ada di dalam keputusan politik ada yang bertanya MPS kenapa belum masuk ke dalam satu partai saya bilang bukan saya gak mau masuk ke partai saya punya PC misi sendiri diantaranya itu tadi dibuatkan seluruh rakyat indonesia sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam dibuatkan seluruh rakyat indonesia sebagai investor di dalam membangun pabrik-pabrik sistemnya bagaimana di peta sudah ada sistem itu dan di peta di peta ini di pembelatan air sistem itu sudah mulai berjalan yaitu tahap satu karena sistem ekonomi peta ada lima tahap nah sekarang yang kita sudah jalankan adalah tahap satu yaitu dengan cara menabung minimal seribu rupiah dalam sebuah komunitas di daerah masing-masing kemudian uang itu jadi ke modal awal untuk membangun warun peta di desa masing-masing dan itu uangnya ada di desa masing-masing makanya kenapa saya belum tertarik dengan partai yang ada sekarang karena sama saja ya misi-misi yang saya inginkan tidak tidak ada atau belum ada yang menerima karena partai yang ada sekarang adalah menuju untuk mencari kekuasaan setelah berkuasa barulah mereka memperbaiki apa yang belum baik di negeri ini kalau saya terbalik mari kita berkontrol yang memperbaiki yang ada sambil ya mencari pemimpin yang ideal untuk memimpin baik di tingkat desa kabupaten kota provinsi maupun nasional ini ini saja sahabatku yang saya bisa sampaikan di hadapan sahabatku semuanya silahkan mungkin ada tanggapan atau masukan tapi ingat pesan saya mengkritiklah berdiskusilah sampaikan sampaikanlah pendapat tanpa ada unsur kebencian di dalamnya tidak ada hinaan cacian makian meremehkan maupun sifat-sifat negatif lainnya demikian sahabatku tetap semangat jaga persatuan indonesia NKRI harga mati bineka tunggal ika Pancasila ideologi negara kita mereka Allah khabar salam hormat buat sebab sahabatku semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh